hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya eh kali ini sih kita akan coba merubah tampilan taxbar ya agar terlihat bagus gitu ya agar enggak bosen biar kelihatan lebih estetik eh stst ya biar transparan teman-teman ya Nah untuk caranya mudah teman-teman ya nanti ini ada di tengah gitu terus layarnya jadi full gitu fullscreen ya Nah cuma kita membutuhkan apa software yang berukuran kecil dan itu kita harus downloadnya seperti itu teman-teman ya Nah sebenarnya buat apa sih Mas ya buat tampilan aja ya ini apa mengganggu kinerja sistem enggak enggak ya aman aman Oke teman-teman silahkan konekan internet dan disini silahkan teman-teman tulis sesuai video ya taxbar X taxbar X downloadnya seperti ini silahkan ketik lalu buka ya enter nah ketika terbuka teman-teman silahkan pilih yang atas saja yang atasnya taxbar X enter taxbar icon nah disini disini tampilan awalnya seperti ini teman-teman yang disini kan nanti ada pilihan ya 66 bit sama 64 bit ini harus sama dengan sistem kita ya sistem laptop kita Oke kita cek sistem laptopnya dulu cara ngeceknya itu seperti apa ya cara ngeceknya teman-teman silahkan buka file explorer nah klik kanan di diskusi ini lalu pilih properties nanti sistem kita ketahuan ya kita memakai berapa bit kalau 64 bit download 64 kalau 32 bit download yang 60 nilang yang 86 bitnya seperti itu berhubung 64 kita downloadnya yang 64 ya bukan yang 32 bit nah tinggal klik satu kali saja nanti dia akan terdownload ukurannya kecil teman-teman hanya satu MB saja nah ketika sudah terdownload kita kita cari file-nya cari dimana Mas di file explorer ya di sini nih folder download lalu kompres nanti di sini teman-teman diekstrak dulu ya diekstrak dulu agar apa agar menjadi suatu folder seperti itu ya nah kalau misalkan teman-teman enggak bisa ekstrak teman-teman harus download dan install aplikasi winrar terlebih dahulu ya diekstrak silahkan klik kanan lalu pilih ekstrak tuh tak sebar ya inget kalau misalkan teman-teman enggak bisa ekstrak teman-teman harus download winrar dulu Oke ini kita hapus dulu karena file-nya sudah sudah menjadi folder ya sudah menjadi folder jadi kita eh hapus aja bawaan bawaan yang apa aplikasi yang rarnya ih susah banget ngomongnya ya Oke kita buka aja selanjutnya teman-teman apa di sini tinggal di double-click saja bisa ya Nah atau klik kanan run as administrator lebih bagus kalau ada tampilannya tinggal klik Yes ya tuh nanti ini ada di tengah teman-teman selanjutnya buka ini ya klik kanan lalu run as administrator konfiguratornya nanti tampilan awalnya seperti ini tinggal diklik Oke lalu efeknya ya teman-teman kalau misalkan mau transparan ya tinggal pilih transparan nanti tak sebarnya akan berubah menjadi transparan klik F ya Nah akan seperti ini nah sudah kelihatan ya tak sebarnya menjadi transparan teman-teman jadi kalau misalkan wallpapernya bagus gitu apa 4k gitu ya ini juga bisa dihilangin nih dihilangin seperti ini nah jadi hilang ya seperti ini nah kalau misalkan sudah kita tes tuh jadi jadi transparan ya seperti ini teman-teman nah seperti itu aja teman-teman cara merubah taksbar ya buat tampilan aja lah ini mah siapa tahu teman-teman mau coba gitu seperti itu mudah ya mudah dipraktikkan ya atau kalau misalkan teman-teman mau dikembalikan ke depau lagi bisa ah mas saya mau kembali lagi ke awal bisa ya bisa caranya gimana caranya eh teman-teman tinggal cari lagi file downloadan yang tadi ya tentunya di file extoller lalu ke folder download nah ya buka lagi kita akan merubah lagi ke settingan awal nah di teman-teman silahkan jalankan yang konfigurator eh konfigurator ya nanti teman-teman teman-teman silahkan disini pilih the power ya nah pilih the power lalu klik Apple nah seperti ini ya lalu teman-teman ini stop tax bar X seperti ini lalu Apple lagi nah selanjutnya teman-teman pilih uninstall ya pilih uninstall nanti tax bar nya akan ini akan kembali lagi ke settingan depau Windows 10 seperti itulah ya teman-teman karena kemarin ada yang nanya katanya cara merubah tak sebarlah biar biar enggak bosennya gini caranya ya mudah kalau misalkan mau dirubah ya silahkan kalau nggak juga enggak papa ini mah buat tampilan saja sih buat tampilan saja bisa digunakan di Windows 7 Windows 8 ataupun Windows 10 ya seperti itu teman-teman eh mungkin tutorial bukan tutorial ya ya info saja lah ya info saja daripada enggak upload jadi saya upload sajalah info receh lah ya enggak papa receh juga ya oke teman-teman cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah menonton untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ya karena eh berkat teman-teman channel ini bisa berkembang gitu terima kasih ya ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati